Hai Orish, pada sore hari ini saya berada di Kampus Dramaga IPB Bogor dalam acara Be Youthpreneur, Why Not? Ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Yang On Top IPB. Pada sore hari ini saya mengajak dua teman saya, sahabat saya dan pengusaha. Yang kedua profil maupun kisahnya sudah saya angkat di Yang On Top Metro TV tahun lalu. Yang pertama adalah Agus Finardi, dia adalah founder dan CEO dari Bafardi Group. Yang kedua adalah Nino, dia adalah ketua Departemen Batubara dari Hibni Pusat. Apa yang akan kita bertiga bagikan? Well intinya tentang asiknya menjadi seorang entrepreneur, tapi juga jadi entrepreneur itu tidak gampang. Buktinya Nino akan bercerita tentang dua kali kegagalannya dalam menjalankan bisnisnya. This is Yang On Top, Goes To Campus. Youthpreneurs adalah sebuah seminar yang merupakan kelanjutan seminar entrepreneurship Yang On Top, yang saya gelar di beberapa kota di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, 500 bangku peserta seminar telah dipenuhi oleh berbagai mahasiswa yang berasal tidak hanya dari IPB, tetapi juga dari universitas lain. Seminar yang digelar pada tanggal 9 Februari lalu ini mengusung tema Be Youthpreneurs? Why Not? Pada kesempatan kali ini, saya mengajak rekan saya yang juga sudah pernah hadir dalam episode terdahulu Yang On Top Metro TV, yaitu Agus Finardi dan Indiana, Surya Tan Negara. Dalam seminar ini, mereka membagikan ilmu dan pandangan mereka tentang kewirausahaan. Seminar ini berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat pemuda-pemudi Bogor sadar akan potensi dirinya dan bisa mengembangkan apa yang telah dimiliki melalui jalur kewirausahaan. Menurut saya, sukses itu bisa berbagi dengan semua orang, jadi bisa berbagi kebahagiaan dengan semua orang. Menurut saya, arti sukses itu adalah jika Anda mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan waktu luang Anda. Sukses itu adalah apabila yang saya lakukan itu sesuai dengan feel dan nyaman bagi saya. Menurut saya, sukses itu adalah ketika saya berhasil mencapai target sekecil apapun yang saya targetkan. Ya, nama saya Taufan Akbari. Saya kebetulan adalah penanggung jawab atau mentor bulanan dari kegiatan yang on top IPB Entrepreneurship 2012 dan 2013 ini. Acara ini, teman-teman IPB khususnya di Bogor dididik untuk kembali meningkatkan spirit mereka dalam berwirausaha. Nah, karena kalau menurut saya yang namanya berwirausaha bukan cuma sekedar profit, tapi spirit juga harus dijaga. Nah, dalam satu tahun kebetulan saya dapat tanggung jawab untuk mendidik mereka dalam hal pengemangan karakter. Pengemangan karakter di mana untuk menjadi pengusaha yang sukses, bukan cuma sukses fisik, tapi sukses secara rohani juga. Nah, di sini kita menggembleng mental dan karakter para pengusaha-pengusaha muda khususnya di wilayah Bogor dan mereka mayoritas memang mahasiswa IPB. Program-program yang pasti kita akan, kita sudah dididik mereka untuk membuat proposal, di mana proposal ini merupakan sudah proposal yang siap jual, yang sudah matang. Dan setelah itu adalah program pengembangan karakter, di mana dalam satu tahun setiap bulannya kita ketemu, satu bulan sekali, di mana kita kasih materi yang sifatnya pengembangan mental dan karakter. Ya, itu kita adaptasi dari buku yang on top, yang 30 nilai itu, dan disesuaikan dengan jenis bisnis mereka. Kalau menurut saya pribadi sangat berpotensi karena Bogor ini merupakan salah satu kota di mana banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Dari sisi hewani ataupun dari sisi lingkungan hidup seperti tanaman, pengembang biakan, hewan yang selama ini mungkin orang tidak banyak tahu. Tapi yang saya banggakan dari teman-teman ini, mereka punya kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan, contohnya mutan hewan, lalu pemberdayaan tanaman, di mana ini bisa jadi potensi yang luar biasa bagi kota Bogor itu sendiri, dan anak-anaknya tentunya, anak-anak mahasiswanya. Sukses buat saya adalah ketika seseorang bisa menjalani apa yang dia katakan. Sukses buat saya adalah ketika seseorang bisa mengontrol dirinya dengan baik ketika dia sudah mencapai apa yang dia capai, yaitu mimpinya, mimpi dalam hidupnya. Ada banyak yang bisa saya share pada seminar kali ini. Tentunya yang paling saya ingin share adalah pupuk semangat yang dapat membangkitkan gairah semua yang hadir untuk bisa belajar lebih baik dan bekerja lebih baik lagi. Antusiasme dari para peserta yang hadir cukup membuat saya kagum, karena peserta saat itu telah mengambil langkah pertama dari sebuah proses kesuksesan. Terima kasih telah menonton!